selamat menikmati 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 Kalau kami sendiri, misalkan saya sendiri yang melihat ada pelanggaran, itu tidak diberi keunangan. Itu diundang-undang yang berkejaran seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya punya pedoman dalam melaksanakan tugas saya. Pengundangan saya hanya diatur oleh peraturan pengundang-undangan yang berkaitan dengan kami. Bisa juga saya sebutkan bahwa penguncian roda itu sebenarnya penyintipan parkir, itu penyidiknya adalah penyidik Satpol PP. Karena yang ditegakkan adalah perda. Tapi ketika mobil itu melanggar ada supirnya, maka supirnya ditilang oleh polisi. Dasarnya undang-undang 22-2009. Tapi ketika mobil itu melanggar dan supirnya ngumpet atau tidak kelihatan di mana, tidak mungkin ditungguin, ya dikunci rodanya. Nah, dasarnya perda. Kenapa tidak perda adalah penyidik Satpol PP. Nah, dinas perhubungan di sini hanya sebagai living sector. Artinya ya kalau bahas lainnya dengan manajernya saja, koordinator. Jadi, sama dengan itu. Iya, Mas. Kalau yang dulu-dulu gimana, Pak? Sampai masalah terminal bayangan atau ketentik sampai berlalu-lalu, dulu polisi juga dilipatkan. Kalau dulu kita punya keunangan. Dinas perhubungan itu kalau pilihatan tertangkap tangan punya keunangan. Kalau sekarang tidak. Nah, itu bedanya. Jadi, kami sangat senang kalau misalkan undang-undang ini direduksi, jadi keunangan penyidik pegawai negeri sipil bidang melalui terserah putus jalan ini bisa melakukan penyidikan tanpa didampingi atau wajib berkoordinasi dengan polisi. Nah, itu kan kita lebih leluasa yang melakukan penyidikan. Karena kalau kami lakukan, kami salah. Dan berkas yang kami sidik ini, yang kami kirimkan ke pengadilan, itu harus melalui penyidik kepolisian. Nanti penyidik kepolisian tanya, kemarin ini ada nggak? Didampingi nggak dari insur kepolisian? Kalau kami tidak bilang tidak, itu nggak mau diterima. Jadi, untuk mensiasati itu, pimpinan kami membuat tim. Kalau tim kan berarti sudah kolaborasi sama-sama. Jadi, dalam satu kegiatan, tugas polisi juga bisa dilakukan, tugasnya polisi militer juga bisa dilakukan, tugas penyidik di sup pun bisa dilakukan. Tapi tetap penyidik di sup itu hanya berkaitan dengan angkutan umum dan lain jalan saja. Yang lain-lain tidak. Misalkan untuk menyita barang bukti, kita hanya bisa menyita barang bukti itu, tanda uji, dan perizinan angkutan. Kalau kepolisian negara bisa menyita kendaraan bermotornya, SIM-nya, SDM. Operasionalnya berapa? Operasionalnya berapa pasional yang dimasukkan, yang dimasukkan tim ini? Nah, saya belum kena salinan yang masih di bagian hukum, nanti berapa jumlahnya. Tapi kemarin saya hancar-hancar satu tim bergerak itu kurang lebih 20 orang ya. Kita bulu-bulu orang ya. Bulu-bulu orang ya. Ini nanti operasionalnya setiap hari kerja atau tergantung penugasan, koordinasi? Kita lihat situasi saja. Kita lihat situasi, karena ini kan koordinasi ya. Kalau polisi merasa kita harus turun, kita turun. Kalau kami merasa harus turun, kita turun. Yang saya lakukan pemantauan dan closing adalah ya, yang sering masuk di korek atau sering masuk di media. Salah satunya yang sering masuk itu adalah real. Nah, itu udah masih. Kemudian depan pendopo. Sudah. Dan tadi, ya mungkin setelah anggota saya itu kan sampai jam 8. Jam 8. Jadi kalau dia udah pulang ya. Memang kembali ke, kalau kita lihat ke akarnya, kesadaran kita ini ya. Jadi kalau hanya harus ditungguin, seperti yang sebenarnya saya katakan, 50 titik rawan ini, kalau ditungguin 4 orang, kan kuasif ya. Itu sudah membutuhkan boras orang. Jadi masih terjadi kucing-kucingan, kan? Ya, kalau istilah awalnya kan kucing-kucingan, tapi kita lihat berarti kesadarannya untuk aturan itu masih rendah. 50 titik ini rawan ngetem atau? Rawan pengetem. Jadi, ada yang rawannya pagi di titik itu, tapi siang sore enggak. Ada yang rawannya... Seperti di mana? Misalkan kalau rawan ngetem pagi itu, di sekitar kebun kelapa, di jalan apa, di wisatika itu, itu pagi. Jadi, setelah kantor, pegawai kantor masuk, anak sekolah masuk, dia sudah enggak ada penumpang. Dia menunggu di situ. Nah, kadang-kadang, kenapa kamu di sini? Pak, kalau saya jalan, penumpang enggak ada bensin juga, enggak ke gan, gitu, kan? Ya, kan bisa di dalam. Nah, ini mereka nurut. Mereka nurut. Nanti siartika sampai ke keutamaan istri. Ada juga rawan sore. Di sore itu otis takali pahapu. Itu sore, kalau pagi enggak ada. Karena pagi dia penumpangnya banyak. Banyak pedagang, banyak apa. Dia durasinya sampai jam 1 itu, dia enggak mau. Suruh ngetep juga enggak akan mau. Setelah sore, setelah jam 3, nah, penumpangnya sudah enggak ada. Akhirnya dia ngetep di sana. Jadi, ada karakteristik-karakteristiknya beda-beda. Rencananya Oktober. Oktober nanti kita akan rapat dulu intai dulu, apa yang kita siapkan. karena ada juga dari unsur kejaksaan juga. Nanti launchingnya saya undang lah. Pak, kalau efek sanksinya ingin berikan, Pak aja? Sanksi itu nanti kan di pengadilan. Seperti kita kena tilang aja. Nanti sidang, dia ke pengadilan, sidang, ada denda, pidana denda atau pidana kurungan. Saya pidana kurungan belum pernah terjadi ya. Masih tipiring, Pak? Tidak pidana ringan. Nah, karena penindakan pelanggaran ini kan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat itu ada dua. Satu, pelanggaran bangun lintas. Satu, tidak pidana ringan. Itu enggak cundang-undang? Iya, kuhap. Enggak ada perda ini? Enggak, ini saya bilang acara pemeriksaannya. Acara pemeriksaan cepat. Kalau yang biasa ada saksi, ada pembela, ada bahwa yang berlarut-larut itu, namanya kan acara pemeriksaan biasa. Kalau kita cepat, cepat itu ada dua. pelanggaran lalu lintas dan tipiring. Kalau pelanggaran lalu lintas tanpa saksi, 14 hari harus selesai. Kalau tipiring harus ada saksi, minimum satu. Dan bentuknya berita acara. Bukan catatan pelanggaran. Kalau penguncian roda, itu kita tipiring. Tapi kalau ditilang sama polisi, ditilang sama diskub, itu pelanggaran lalu lintas. Jadi bedanya hanya ada saksi sama enggak aja. Tapi prosesnya 14 hari. Sejak dilakukan, begini kan. Berarti rata-rata denda berarti ya Pak? Ya, biasanya denda. Denda denda ya. Bapak tadi ada dendam utara. Izin. Izin? Nah, bisa. Itu kan sanksi administrasi. Sampai kapan, kalau berapa kali ini diitim? Nah, kalau itu kan ada peringatan. Peringatan pertama, kedua, Nah, ketiga bisa dilakukan. Pencabutan izin traik dalam kurun waktu tertentu. Bisa sebulan, bisa dendam. Tapi yang melanggar, bukan perusahaannya global ya, bukan. Misalkan Gemah Ripa itu, izinnya 200 unit. Yang melanggarnya saja. Nah, tapi kita nanti ada data, misalkan nomor lambungnya, D111, satu itu lagi itu lagi dua kali ya desekian itu yang kita cabut itu tapi apakah kayak gitu justru enggak ini pak tidak menyasar inti persoalan gitu karena kalau model kayak gitu kan yang ditindak cuma pion-pionya yang kecil di lapangan gitu artinya kan mereka mungkin juga ngetem atau apa kan karena ada tuntutan kru store dan sebagainya nah artinya kan ini kan perkara sistem disananya juga gitu apakah sistem penindakan apa sih ini nanti bisa dan berani masuk untuk ke lobi atau apa ke pemilik-pemiliknya ini supaya ada jaminan bahwa orang-orang di keawat, pemiliknya ini bakal tertip dengan segalanya kalau dari atas tertip kan saya yakin otomatis bawahnya juga berikutnya tapi kalau memindah di keawat pionnya ya nanti bakal kucing-kucingan terus ya makanya kalau izin operasi taksi yang sering melanggar itu yang kita tindak berarti tidak kena pengusaha karena izin operasi itu kan milik pemerintah mereka diberikan izin operasi atas permohonan nah permohonan anda saya ACC apabila melaksanakan kewajiban nah kewajibannya ini blablabla salah satunya mentaati peraturan keundang-undangan yang terlaku ini bagi pengusaha ya lo ini tapi pengusaha kan bikin aturan lagi ke pengemudi kalau undang-undang 2229 barang siapa? jadi yang ditindak sama undang-undang 22 itu barang siapa? jadi siapa yang mengemudikan ketika ini? makanya dibikin tim ini apakah ada dibikin sistemnya supaya bisa menyesal ya apa-apa ketika misalnya taksi taksi B taksi B ini banyak pengemudinya melanggar gitu ya yang tidak yang tidak kan mestinya tidak hanya mobil-mobil yang dikendalai oleh taksi B karena kalau mereka izin selainnya di tidak boleh tiga bulan yang rugi supernya aja kan biar gak dapat pekerjaan tiga bulan gitu kan nah artinya ada mekanismatisnya supaya misalnya buat jadi perlimpangan pengajuan izin berikutnya gitu kan izin berumur sama rugi sekali siapa kebaruan, kebaruan, kebaruan nah kita gak buka jadi perlimpangan ini gak mungkin apakah ada kata-kata situ nah kemarin kan kita rapatkan kita mengundang kooperasi-kooperasi taksi mereka punya perjanjian dengan pengundi pengundi itu harus misalkan menggunakan edikar di dashboard menggunakan seragam tidak boleh merokok sebenarnya perusahaan itu sudah tetap justru mereka sangat sangat berterima kasih kalau ketika mereka ditindak itu mereka sebenarnya takut takut kalau sering ditilang oleh petugas ditilang oleh petugas maka mereka akan dikasih sanksi dikasih sanksi dan kita juga akan menyurati perusahaan bahwa kendaraan anda sering melakukan pelanggaran di sana maka perusahaan anda akan sekarang kami nilai kembali karena pemerintah ini kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik sama masyarakat sekarang ini ya bisa dibilang taksi di Bandung sudah lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu karena itu ya selalu jangankan merokok mobil berhenti pintu dibuka supirnya di dalam tiduran begini mobil kalau sudah pakai mobil harus tinggal pintu tertutup mungkin dibuka kakinya begini kalau saya ketemu saya catat saya laporin ke pimpinnya maksudnya pagi pakai radio kamu barusan tidur ya itu barusan ada bertugas nah ini kena ini rencang karena mereka kan jual jasa ya jual jasa jadi kalau pengemudinya dengan pengemudian yang berkompetisi lama-lama kan tergross oleh apa namanya ya orang kalau servisnya mantap bagus kita kan juga enak Pak ini hanya untuk pengusaha taksi atau pengusaha kayak angkot juga gitu semuanya teh termasuk bis misalkan bis yang di jalan Soekarno-Hatta itu kan banyak nah sekarang itu berkurang ya tadinya mulai dari Simpang Cibaduyut sampai Muhammad Wahab oh kiri kanan itu itu saya gembosin bannya saya suratin pengusahanya saya usir dari terminal gimana nomor Cerewek ya nah sekarang berkurang sekarang paling kalau dilihat ya 5 masih ada lah yang namanya bander banget juga ada mungkin ya ada yang dibilang sekali ngerti ada yang bilang dua kali baru ngerti ada yang ditindak baru ngerti ada yang digembosin baru ngerti ya senilah di lapangan cukup pasien terima kasih Pak Ginting yang telah memberikan informasi kepada kami mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi informasi yang bisa disampaikan tergantung dari kasus ya Pak yang lagi ditangani terimakasih teman-teman media wabillahi 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 wabarakatuh kemacetan khususnya kemacetan yang diakibatkan oleh angkutan umum yang ngetem dan parkir liar tapi parkir liar itu kan sudah ada tim sendiri jadi kita lebih fokus kepada angkutan umum angkutan umum ini mulai dari bis baik bis AKAP, AKDP termasuk travel-travel sekarang angkutan antarjemput yang bikin garasi di jalan nanti itu kita semua tindak taksi-taksi angkot-angkot jadi angkutan umum itu itu termasuk angkutan barang yang juga tidak punya garasi itu juga tidak akan menjadi sasaran timnya sendiri yang berangkat tim sendiri nah tim kita ini berkolaborasi ya unsurnya dari Dishuk dari Polrestabes dari Satpol PP dari Kodim dari Polisi Militer dan dari Kejaksaan karena kaitannya dengan penegangan hukum jadi kalau kaitannya dengan penegangan hukum agar kita lancar di lapangan karena kami ini kan penyidik menajaksakan penuntut jadi supaya tidak diolak-balik masalahnya jadi kita minta petunjuk dulu oke ini bisa supaya lebih cepat aja terima kasih terima kasih